Halo, selamat datang kembali di channel saya dengan saya, Kristina Selitonga. Travel Vlog, liburan keluarga Tenedara Swiss, tepatnya di kota Geneva. Jalan-jalan yuk! Perjalanan kita dimulai dengan mengunjungi taman kota dekat Universitas de Geneva, Park des Passions. Selamat datang kembali di perjalanan. Sekarang kita berada di perjalanan. Perjalanan benar-benar, yang besar. Kita bisa mempunyai petunjuk di sini. Ada beberapa informasi sejarah juga. Pada Monumen Reformasi, terdapat empat patung relif penegarawan yang mempromosikan terjadinya reformasi gereja. Di sana, kita berjalan di tempat, di tempat. In and the city centre di sini. Alright. Is it? Masa akan datang di tempat dan datang di tempat di sini. Dan kita berjalan di tempat di tempat di tempat di tempat. Dan. sekarang kita berada di flea mark jenipa ada banyak yang bisa saya cari di sini saya tidak tahu ini adalah sebuah ruiz buton atau tidak maybe ada sebuah ruiz buton atau tidak tentu saja banyak yang ada di sini wow itu menarik makasih tenacan yang baik itu bagus maaf Kekanoch cheese stuff Dan ini adalah salsus Mereka suka melalui pasar Selamat malam Bagusnya Kita berada di Jinnapah It's a beautiful park Nearby the lake Now we are looking for ice cream Sekarang kita ada Now we are on the lake In Nepal It's a good Sunday Hello, how is your ice cream? It's nice ice cream? Yeah, I like it Danau Geneva Atau dalam bahasa Perancis La Cleman Berada di dekat perbatasan Antara negara Swiss Dan negara Perancis Vananda Mara Danau Terima kasih telah menonton Danau ini terdapat di kota Koloknyi, letaknya di bagian barat dan merupakan bagian wilayah Kanton Zeneba Ini adalah pembunuhan di dalam, wow Kota Koloknyi terkenal dengan banyaknya perumahan berbentuk villa Dan terdapat juga Zeneba Golf Club Iya, ini artinya ada loh Terima kasih telah menonton 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 You like it Terima kasih telah menonton 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 sekian dulu travel blog perjalanan kita hari ini sampai jumpa pada video berikutnya jangan lupa subscribe terima kasih